Kalau kita ngomong UMKM, itu adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nah, pertanyaannya apa itu? Nah, di dalam dunia perbisisan, biasanya itu ada badan usaha bernama UD, ya atau usaha dagang, ada namanya CV atau Persekutuan Komenditer, dan yang ketiga adalah namanya PT atau Perseruan Terbatas. Nah, untuk itu sekarang kita harus coba ulik-ulik. Ya, semestinya untuk sekarang kita melakukan penghematan pajak secaranya cukup terbatas. Tapi tetap ada cara untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Hai, Kalian Merdeka. Kembali ketemu dengan saya, Diz Dhartha. Saya Diz Dekonsulting, Miss Consultant. Kembali di acara Glam Talk, yang kali ini kita akan membahas topik mengenai mengapa penting NPP untuk UMKM. Oke, jadi mengapa sih NPP itu penting untuk UMKM? Jadi, kalau misalnya Anda lihat teman-teman yang hari ini lagi berusaha untuk usaha yang baru, ataupun Anda yang sebagai profesi sebagai UMKM, NPP ini adalah syarat mutlak untuk kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya Anda yang berusaha, Anda yang memiliki penghasilan ataupun usaha di dalam negara Indonesia. Nah, NPP ini fungsinya banyak kawan. Jadi, yang pertama adalah sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki usaha di dalam Indonesia. Itu yang pertama. Yang berikutnya, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita juga mesti melaporkan aset yang kita miliki. Jadi, ada aset dan kewajiban. Nah, maksudnya apa? Nah, semisal Anda misalnya, Anda memiliki harta di akhir tahun, let's say Anda memiliki uang tunai, atau Anda memiliki mobil, atau Anda memiliki rumah dan kawan-kawan. Nah, ini harus dilaporkan di dalam SPT, di mana SPT ini memerlukan namanya NPWP. Ya, harus ada nomor NPWP dulu, baru Anda bisa melaporkan. Nah, apa resikonya kalau Anda tidak melaporkan NPWP ini? Nah, ini masalah besar nih. Kalau seandainya Anda tidak melaporkan NPWP ini, tentunya ketika Anda ke depannya ingin membeli aset baru, sekarang sudah tidak bisa kawan. Ya, jadi kawan-kawan merdeka, kalau misalnya sekarang mau beli rumah, atau membeli mobil, ataupun misalnya Anda berinvestasi di deposito, ataupun di aset-aset yang lain, tentunya Anda sekarang harus memiliki NPWP. Nah, masalahnya kalau Anda tidak memiliki NPWP, pastinya Anda tidak bisa melakukan investasi lagi untuk usaha ataupun untuk pribadi Anda. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan NPWP? Nah, ini cukup simple sekali kawan, karena Anda kalau mau mendapatkan NPWP, Anda tinggal datang ke kantor pelayanan pajak. Nah, tadi Anda tinggal searching aja, Anda lihat KTP Anda, Anda lihat kecamatan dan kelurahannya, searching di Google aja, KPP untuk kecamatan apa? Atau KPP, KPP itu maksudnya singkatan kantor pelayanan pajak. Kantor pelayanan pajak untuk kecamatan A, atau kantor pelayanan pajak untuk kelurahan A. Nah, otomatis akan muncul KPP yang menjadi tempat untuk pendaftaran NPWP Anda. Nah, Anda tinggal langsung datang ke KPP terdaftar, Anda tinggal mengajukan, beserta Anda membawa KTP ya tentunya ya, Anda membawa KTP, lalu Anda tinggal mendaftarkan diri Anda untuk mendapatkan NPWP. Nah, itu langkah kalau Anda misalnya mau mendaftarkan diri Anda secara offline. Tapi kalau seandainya Anda mau mendaftarkan diri Anda secara online, Anda cukup login ke website www.pajak.go.id dan di sana Anda juga bisa diarahkan untuk mendapatkan atau mendaftarkan NPWP Anda secara online. Nah, tambahan satu lagi teman-teman, untuk Anda yang ingin mendaftarkan NPWP, Anda juga bisa mendaftarkan diri Anda melalui 4 bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Jadi, Anda tinggal datang ke bank tersebut, dan Anda tinggal memvalidasikan diri Anda, serta Anda bisa mendapatkan NPWP langsung pada bank terdaftar. Oke, tadi kita sempat jelaskan apa manfaat secara global ketika Anda memiliki NPWP. Nah, namun untuk sekarang ini, di masa COVID-19 ternyata ada fasilitas dari pemerintah terkait dengan NPWP untuk UMKM. Di mana pemerintah memberikan fasilitas kepada Anda berupa pengurangan pajak sebesar 50%. Ya, pengurangan ini adalah berupa pengurangan angsuran. Jadi, teman-teman yang sebagai pengusaha UMKM, Anda bisa mendapatkan fasilitas untuk mengangsur hanya setengah daripada angsuran pajak yang biasanya Anda bayar. Nah, tentunya pemerintah ini berharap dengan pengurangan ini, Anda bisa semakin survive. Ya, teman-teman ya. Nah, tentunya dengan pengurangan tadi, pasti manfaatnya cukup besar untuk Anda. Kenapa? Karena dengan pengurangan tadi, dana yang biasanya Anda bayarkan kepada perpajakan, Anda bisa gunakan untuk perputaran usaha Anda. Jadi, buat teman-teman UMKM, jangan ragu lagi untuk Anda segera untuk mengurus NPWP usaha Anda. Mungkin Anda bertanya, siapa sih Pak yang dimaksud sebagai UMKM? Nah, tentunya kalau kita ngomong UMKM, itu adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, pertanyaannya apa itu? Nah, sekarang kalau kita ngomong usaha mikro, kecil, dan menengah, ini adalah sebuah usaha yang Anda lakukan, baik Anda perseorangan maupun pribadi gitu ya, atau Anda sebagai badan usaha yang memiliki peredaran usaha dan profit tidak terlalu besar. Nah, untuk klasifikasi utama, yang pertama adalah usaha mikro. Nah, mikro berarti usaha yang sangat-sangat kecil, di mana peredaran usahanya dia dan profitnya tentunya tidak lebih daripada 50 juta setahun. Jadi, kalau Anda misalnya, Anda misalnya buka warung mungkin, atau Anda misalnya buka sebagai pedagang kelontong, atau mungkin Anda berjualan di rumah, snack, dan kawan-kawan, yang memang kategori Anda dengan memiliki profit atau keuntungan bersih di bawah 50 juta setahun, maka Anda dikategorikan sebagai pengusaha mikro. Nah, kategori yang kedua adalah pengusaha level yang kecil, di mana untuk yang level kecil ini dikategorikan dengan profit maksimal adalah 300 juta per tahun. Jadi, Anda berusaha setahun, Anda memiliki omset sekian, intinya Anda laba bersih atau untung bersih Anda setahun, kira-kira tidak boleh lebih daripada 300 juta. Nah, ini Anda dikategorikan sebagai pengusaha kecil. Yang terakhir, untuk pengusaha kelas menengah adalah pengusaha yang memiliki keuntungan di atas 300 juta per tahun, dan tidak memiliki omset di atas 50 miliar. Nah, itu adalah kategori daripada pengusaha kelas menengah. Setelah Anda tahu klasifikasi untuk kategori pengusaha UMKM, Maka, pertanyaan berikutnya adalah apa aspek perpajakan yang harus Anda ketahui sebagai pengusaha UMKM? Nah, tentunya kalau kita ngomong sebagai pengusaha UMKM dan aspek perpajakan, di sini ada namanya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Itu yang paling dasar. Untuk pajak penghasilan, pajak penghasilan ini terdiri dari berbagai macam unsur perpajakan. Yang paling sering harus dilaporkan untuk UMKM, rata-rata adalah PPH 21. Nah, PPH 21 ini adalah pajak penghasilan untuk karyawan. Di mana kalau misalnya Anda sebagai pengusaha UMKM, Anda memiliki karyawan, Anda berkewajiban untuk memotong PPH daripada karyawan Anda. Jadi, ini yang hal yang pertama untuk aspek perpajakan UMKM. Yang kedua, terkait dengan PPH 22. Kalau seandainya mungkin Anda sebagai pengusaha UMKM, Anda impor barang dari luar negeri. Jadi, Anda impor barang dari luar negeri, Anda mendapatkan PPH 22. Dan yang ketiga, namanya PPH 23. Di mana PPH 23 ini adalah pajak yang harus Anda potong, kalau seandainya Anda menggunakan jasa dari pihak ketiga berupa servis. Nah, untuk jasa tersebut, Anda harus potong PPH 23 sebesar 2%. Namun, PPH 23 ini juga berlaku untuk Anda UMKM yang memiliki bidang usaha jasa. Jadi, semisal Anda sebagai jasa desain mungkin, atau Anda jasa keliling servis mungkin, atau Anda jasa rental mobil mungkin, Anda juga akan dipotong oleh customer Anda PPH 23 sebesar 2%. Dan yang terakhir adalah PPH 25 yang harus Anda bayar setiap bulan. Nah, PPH 25 ini adalah PPH yang merupakan angsuran pajak tahunan, namun Anda bayar setiap bulannya. Nah, itu adalah aspek pajak penghasilan yang harus dibayar oleh UMKM. Berikutnya adalah pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini adalah PPN. Mungkin Anda sudah cukup familiar, PPN ini akan dikenakan untuk Anda sebagai pengusaha UMKM yang sudah memiliki omset rata-rata setahun di atas 4,8 M. Atau mungkin Anda mendaftarkan diri Anda sendiri kepada diri jenis pajak untuk dikukukan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, untuk PPN ini Anda wajib menerbitkan faktur pajak dan menambahkan nilai ditambahkan 10% daripada invoice atau nilai transaksi yang Anda berikan kepada pelanggan Anda. Saya rasa untuk aspek pembajakannya cukup jelas. Nah, sekarang pertanyaan klasik tapi penting untuk Anda, bagaimana sih Anda sebagai UMKM bisa meringankan beban pajak Anda tapi secara legal? Nah, untuk itu sekarang kita harus coba ulik-ulik. Ya, semestinya untuk sekarang kita melakukan penghematan pajak caranya cukup terbatas. Tapi tetap ada cara untuk melakukan penghematan pajak secara legal. Nah, yang pertama mungkin untuk Anda sebagai pengusaha UMKM Anda perlu memikirkan badan usaha apa yang Anda ingin gunakan. Nah, apa maksudnya badan usaha? Jadi, semisalnya Anda lihat di dalam dunia perbisisan biasanya itu ada badan usaha bernama UD atau usaha dagang, ada namanya CV atau persekutuan komanditer, dan yang ketiga adalah namanya PT atau perseruan terbatas. Nah, tiga badan usaha ini Anda bisa pilih sebagai Anda pengusaha UMKM. Rata-rata orang pertama kali berusaha sebagai UMKM, dia akan menggunakan UD terlebih dulu, rata-rata. Namun, ternyata untuk UD ini, karena tarifnya UD itu adalah pajaknya progresif. Progresifnya seperti apa? Jadi, tarif pertama adalah 5%, tarif kedua adalah 15%, tarif ketiga adalah 25%, dan tarif tertinggi adalah 30%. Ini adalah hal yang harus Anda perhatikan, karena di batas tertentu, pajak untuk UD Anda adalah sebesar 30%. Dengan profit bersih di atas 500 juta, Anda mendapatkan pajak 30%. Sedangkan, untuk CV atau untuk PT, pajak yang berlaku sekarang hanya 22%, dan ini jauh lebih murah daripada pajak UD. Jadi, seandainya Anda sekarang berprofesi sebagai UMKM, yang memiliki badan usaha UD, Anda harus lihat, kalau seandainya pajak Anda sudah mencapai tarif 30%, Anda harus berpikir, apa memungkinkan kalau seandainya badan usaha saya, saya pindah menjadi CV ataupun PT? Nah, itu yang harus Anda pikirkan. Yang kedua, biasanya kadang-kadang, kalau seandainya Anda memiliki badan usaha sebagai CV, karena dulu banyak orang berpikir, Pak, saya buka usaha CV saja. Kenapa? Karena CV itu dulunya, waktu mengambil keuntungan akhir setelah pajak badan, itu tidak dikenakan pajak ulang. Tapi kalau PT, seandainya Anda sudah memiliki penghasilan, penghasilan ini dikenakan pajak dulu badan, sebesar 22% tadi, dan sebelum Anda ambil ke pribadi Anda, Anda masih dikenakan pajak dividen sebesar 10%. Nah, akhirnya, kalau secara gambaran besar, pajak PT ini kelihatannya lebih mahal. Nah, namun, karena sekarang ada namanya Undang-Undang Omnibus Law yang terbaru, atau Undang-Undang Cipta Kerja, ini pajak PT sekarang untuk mengambil dividennya, sudah tidak dikenakan pajak ulang. Jadi, antara CV dan PT, pajaknya sama, cuma 22%. Tapi yang paling penting adalah, ketika Anda melihat PT dan CV, secara legal, PT ini lebih bagus di mata hukum. Jadi, kalau seandainya Anda ingin berusaha, dari UD, mungkin caranya saya lebih baik Anda menaikkan diri Anda ke posisi PT. Oke, saya masih memiliki beberapa tips untuk Anda bisa melakukan penghematan masak secara legal untuk usaha UMKM Anda. Untuk itu, Anda bisa follow saya di Instagram, at delisdata underscore official, atau at theconsulting.id. Nah, segitu dulu ya, Kalian Tadeka. Sampai ketemu di Glam Talk episode selanjutnya, tetap akan membahas lebih dalam mengenai UMKM. 106,7 My Deng KFM, musik terbaik 90-an hingga kini.